Pejabat Bupati Bojonegoro, Adrianto mengingatkan pentingnya netralitas aparatur sipil negara dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung pada November nanti. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah daerah dengan jajarat ASN di lingkungan Kabupaten Bojonegoro. Adrianto menegaskan bahwa ASN harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya terutama jelang pilkada. Selain menjaga netralitas, Adrianto juga mengajak seluruh ASN untuk turut berperan aktif dalam mensukseskan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Adrianto menekankan bahwa setiap ASN memiliki tanggung jawab besar untuk memasihkan proses pilkada berjalan dengan baik, transparan, dan adil. Pejabat Bupati juga menegaskan bahwa akan ada sanksi tegas bagi ASN yang terbukti melanggar prinsip netralitas. Dengan pilkada serentak yang semakin dekat, Adrianto berharap seluruh ASN di Bojonegoro dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga netralitas, dan ikut mensukseskan pilkada tersebut. Tentunya kalau dari Pemkap, pertama adalah mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga netralitas. Kedua, ikut menjaga ketertiban dari sekarang. Mengingatkan warga sekitarnya dan tetangga-tetangganya untuk ikut pekerja ketertiban. Dan jangan lupa tanggal 27 November kita mencobros. Jadi itu tugasnya dari Pemkap. Dan yang lain, Pemkap sudah memenuhi kewajiban untuk menyelunasi anggaran pilkada yang ada di KPU dan di Bawasud. Itu sudah proses menyelesaian dan tentunya Pemkap siap membukung apa yang akan dilakukan oleh dari Polres dan Dandim dan dari Kolim untuk pengamanan selama proses pilkada. Nilainya berapa Pak? Kalau di total mungkin di atas sekitar-sekitar 100 miliaran. PJ Bupati berharap seluruh ASN dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan pilkada, meski tetap menjaga netralitas. Peran ASN sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih telah menonton!